Pekerjo isup nanti sore, arep dadi opo? Dadi jalan nantune bapak ibumu. Paling funky. Kode keras gays, GWS dibuat kaget. Gimana tidak, Vicky dan Insys tiba-tiba post IG story kebersamaan dengan orang tua mereka, tak berselang lama keduanya seolah tak mau kalah saling publis kedekatan dengan orang tua dan saudaranya. Padahal dulu sangat privasi banget tentang publis orang tuanya, apakah ini pertanda bahwa perkenalkan ibunda dan ayah Insys ke warga GWS? Apapun maksudnya semoga saja awal perkenalan di medsos menjadi real di dunia nyata. Semenjak Vicky ke Turki yang tidak ada seorang pun tahu hasilnya, mungkin ini jati pertanda ya guys. Semoga saja yang terbaik ya. Yang sebelumnya Insys juga perkenalkan kakenya yakni Bang Punahan Kepoblis. Kini Insys selalu berbagi kebahagiaan keluarga dengan warga GWS, kedewasaan inilah yang ditunggu-tunggu guys. Seolah saling perkenalkan keluarga, Vicky juga posting Instastory bersama ibunda dan adik-adiknya. Saling berbalas agi story adalah cara terbaik dalam hubungan LDR guys. Apalagi Instastory sebelumnya Insys posting dengan caption full pink dengan kata-kata, Aku hanya seorang cewek, yang aku butuhkan adalah cinta. Sangat nyembung sekali jika kita runut guys. Tapi ini mungkin suasana saja guys. Momen lebaran jati inilah waktu dan kesempatan kumpul bareng orang tua, keluarga. Mungkin Insys dan Vicky hanya ingin berbagi buat GWS kebahagiaan yang dialaminya saat ini. Apapun maksud dan tujuannya dari ini semua, warga GWS merasa bahagia melihat ini semua ya guys. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!